Baik teman-teman, selamat datang kembali Pada sempat tanggal ini saya akan membahas analisa saham harian Untuk periode tanggal hari ini, tanggal 21 Desember 2021 Sampai dengan besok, tanggal 22 Desember 2021 Jadi seperti biasanya, saya akan membahas totalnya ada 16 saham Ini bagian kedua ya, setiap bagian saya bahas 8 saham Yang bagian pertama saya sudah bahas 8 saham Yaitu ADRO, NATO, TLKM, MLPL, KBAG, BBS, BMRI, dan HARUM ya Jadi sudah 8 saham Terus kemudian yang bagian kedua ini saya akan bahas 8 saham Jadi saya mulai langsung dengan SMGR Jadi untuk SMGR ini, kalau kita lihat trendnya ya Ini sudah strong downtrend ya, masih strong downtrend ya Jadi kalau kita buy sekarang, terus terang saja itu tangkap bisa jatuh ya Jadi sebenarnya resiko Kalau yang sudah punya, pasang saja stop lossnya di 7275 ya Itu low-nya kemarin Kalau dia turun di banyak 7275 Lebih baik sih jual dulu Kalau yang mau buy Saya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 8400 ya Itu lebih baik Karena kalau kita perhatikan di sini ya Ketika dia koreksi-koreksi Nah, amannya itu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 8400 Barusan kita buy Ini terbukti juga, dia kena resistance yang ini kan, 9100 Kemudian dia koreksi Nah, amannya kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 8400 Barusan kita buy Kita lihat di sini ya Ini saya kasih tanda di sini ya Jadi, kadang-kadang untuk beli saham Memang di sini Kalau beli di sini kan murah Kalau ke 8400 ke atas kan Ya, lumayan ya profitnya ya Nah, masalahnya Ya, kalau dia naik Ini jalurnya masih strong downtrend Jadi kita jangan melawan arus ya Kalaupun misalnya mau naikkan banget lah Mau buy minus Paling awal ya tunggu lah Kalau dia berhasil naik ke atas ini ya Di sini kalau kita lihat Kurang lebih sekitar area 7800 ya Atau nggak? Ketinggian pasunar Ya Seharusnya sih nggak ya Karena ini jalurnya masih downtrend Jadi nggak ada kata ketinggian ya Karena diarahnya kan masih ke bawah Ketinggian ke mana? Karena dia kan masih ke bawah Kalau ketinggian itu kalau sudah di atas sini ya Kalau kita dalam jalan yang ke atas Tapi kalau sudah di bawah Ya, kalau kita belinya di atas 7800 Ya, masih nggak ketinggian kok ya Malah lebih amannya Saran saya lebih baik tunggu Kalau naik ke atas 8400 ya Jadi seperti itu Kurang lebih cukup untuk SMGR Berikutnya untuk AGII Jadi AGII sudah saya bahas Di analisa salam harian ya Dia sempat beker ke atas 1800 Ekornya panjang ke atas lagi ya Apakah masih boleh buy? Kalau mau buy sekarang boleh ya Tapi jangan terlalu banyak Kalau dia naik lagi ke atas 1800 Tambah lagi naik ke atas 1900 Tambah lagi dan seterusnya Target price-nya di 2100 Di sini ya Jadi Belinya bertapa aja Ini memang uptrendnya masih cukup bagus ya Apalagi dia sudah breakout ya Ini ya Kalau kita lihat Ini tanggal 17 Desember Sudah breakout Naiknya lumayan tinggi Jadi pasang aja Tring stopnya di 1700 Dan 1550 Selama di atas 1700 Masih cukup bagus ya Area bayang ini Sekitar 1395 Sementara 1400 Kalau misalnya gak dikasih ya Kalau mau Bayang dikasih lebih awal Ya tunggu di area 1650 Artinya kalau tunggu itu ya Kalau dia koreksi misalnya ya Biasanya gak dapat koreksi Kalau koreksi di bahas 1650 Tunggu kalau dia berhasil Rebound atau mantul ke atasnya Baru saja kita beli Kalau belum ya Kita jangan beli dulu Naik ke atas 1700 Tambah lagi Naik ke atas 1800 Tambah lagi dan seterusnya Itu kurang lebih untuk AGII Berikutnya untuk MITI Jadi kalau kita perhatikan Ini memang Khusus bagi yang Mereka berani Nanggung risiko Karena sebelumnya Dia tidak liquid ya Volumenya juga sering hilang Jadi ini saya bahas Bukan berarti Oh saya sarankan Baik enggak ya Yang sudah punya Jangan lupa Pasang trading stopnya Di 230 Ya seperti itu ya Kemudian yang belum Yang belum punya Saran saya sih Tunggu aja ya Dua pilihannya Area Bindu Invest Tunggu di area sekitar ini ya Ini high sebelumnya Sekitar 169 Tunggu di area ini Atau Kalaupun mau Tunggu Bindu Tunggu lagi di area ini ya 190-an ya Sekitar 190 Sampai dengan 200 Artinya Kalau dia koreksi kembali Kalau dia berhasil Iphone Pasang kita buy Kalau buy sekarang Boleh aja Asalkan Pasang stop lastnya Di 230 Tapi bertahap aja Kalau dia naik Ke atasnya 276 Di sini ya Kurang lebih ya Boleh tambah lagi Kalau dia breakout lagi Ke atas 320 Ya silahkan tambah lagi Kalau dia breakout Ke atas 320 Kemungkinan dia bisa Sampai 400 Bisa ya Saya gak tau Kenapa naiknya tinggi Silahkan baca ya Apakah ada aksi Kooperasi Seperti Right Issue Stock Split Atau lain-lainnya Atau Penepitra aplikasi Atau Warren yang satu timpun Dan sebagainya Silahkan Cek beritanya Saya gak cek ya Terus langsung aja Mudah-mudahan ini Sukses sampai ke 400 Tapi ini khusus bagian Berani resiko tinggi Karena fluktuasinya dia Lumayan tinggi Dan Cenderung tidak liquid Bisa saja Volumenya tiba-tiba hilang Harganya turun Jadi Waspat aja Tapi jangan terlalu Takut banget Yang penting pasang stop loss Lebih cukup Berikutnya Untuk Jawa Ini Upgrade-nya juga Masih bagus Memang dia Berusaha untuk Breakout ya Ini kan Hanya Kalau kita perhatikan Di sini Sebentar ya Apakah ini ada Right Issue Atau apa Saya gak tahu ya 290 Ini cek beritanya ya Apakah ada Proses Aksi kooperasi Sehingga dia naik lagi Upgrade-nya masih cukup bagus Kalau yang mau buy Ada 2 pilihan Tunggu di Barangnya sekitar ini ya Ini kan dia Sebetulnya koleksi Sekitar raya 204an ya Jadi kalau dia naik Ke atasnya ini Saya kasih gambaran ya Ini kan Di 206 ya Kalau dia sudah Berhasil Ribbon atau mantul Ke atas 206 Atau kalau ke atas Ya 200 Kalau pakai add-on Yang ini ya 226 ya Jadi kalau Selama bertanda 226 Dia masih cukup bagus Mau buy silahkan Tapi jangan terlalu banyak Kalau posisi sekarang Jangan lupa Pasang trailing Stopnya pakai High yang sebelumnya Disini Susah ya 278 Kalau dia turun Di bagian 278 Lebih baik jauh dulu Karena ada kemungkinan Dia koreksi lagi Silahkan tunggu lagi Sekitar area 206 ya Atau 190an Disini ya Itu bagi yang mau beli ya Buy on weakness Atau Kalau dia masih Break out lagi Ke atas 292 ya High-nya hari ini Maka target berikutnya Ya kurang lebih Sekitar 340an ya Itu kurang lebih Perkiraan saya Seperti itu Jadi belinya Jangan terlalu banyak Perlu diingat Dia Naiknya paling hanya 1-2 Maksimum 4 hari ya Kemudian dia koreksi lagi ya Ini 1-2 2 hari dia koreksi Ini 1 hari Koreksi 1 hari Maaf Ini belum koreksi ya 1 hari koreksi Ini 3 hari koreksi Jadi ini 1 hari Dia masih bisa naik lagi Ada kemungkinan Masih bisa Tapi Jangan lupa pasang Training stop juga ya Ini khusus bagi yang Berani resiko By high sell higher Silahkan Itu untuk emiten Jawa ya Jadi mudah-mudahan aja Sukses naiknya Berikutnya TCPI TCPI kan sudah Saya bahas di analisa Saham harian ya Kalau yang lagi nonton Mencatat ya Ini selamat ya Sudah break out ya Saya sudah sebutkan Jangan takut Jangan takut Misalnya kalau break out Dia bakal turun Enggak Ini kan naik lagi ya Kalau dia selama Barat di atas 9925 Yang sudah punya Pasang train stopnya Di sana ya Takat plus juga Masih bisa di 10.500 Dan 11.800 11.800 itu Tidak pernah Dari Biponasi extension Yang saya gambarkan Sebelumnya disini ya Swing low nya Saya ambil dari bawah Banget ya Kemudian Swing high nya disini Kan dia Konformidasi lama Nah dia kalau Berasi break out Takat berikutnya Di Biponasi extension 11.2% Di 11.800 Kalau yang ingin Bajar mengenai Biponasi Retacement Dan Biponasi extension Silahkan Nonton video Yang sudah saya berikan ya Ada di link Video deskripsi di bawah ini Ada 3 video Silahkan ditonton ya Itu untuk Biponasi Retacement dan extension Ada 3 video Untuk edukasinya Orang lebih cukup Untuk TCPI Sejauh ini masih cukup bagus Jangan lupa Pasang train stop Karena dia kalau Naik Naiknya lama Berhari-hari Berminggu-minggu Dan berbulan-bulan Tapi kalau koreksi Dia juga lama ya Ini berhari-hari Berminggu-minggu Dan berbulan-bulan Jadi jangan lupa Sampai kita Kelupaan Pasang train stop Sehingga profit yang sudah didapat Hilang ya Area bayi-minggu Kalau tidak berani Bayi sekarang Ya tunggu saja Di 8.950 Artinya kalau dia koreksi Dia berhasil naik Atas 8.950 Bayi Naik atas 9.100 Tambah lagi Naik atas 9.400 Tambah lagi Dan seterusnya Jadi garis-garis ini Saya pakai acuan Untuk average up Memang antara 9.925 dan 10.500 Caranya agak jauh ya Bisa pakai Acuan setiap pelipatan 100 rupiah Tambah lagi ya Seperti itu Atau 50 rupiah Terserah ya Kurang lebih cukup Untuk TCPI Berikutnya untuk ESA Darul uptrendnya Masih cukup bagus ya Saya sudah sebutkan Memang saya sudah sebutkan Sebelumnya Pasang train stopnya Di 5.474 Nah kalau sudah kena Maksudnya sudah kena Training stop Atau stop loss Ya kita ada 2 pilihan Tunggu saja Balimutnya di area Yang saya kota ini ya 422-434 lah ya Kalau dia berhasil return Pasang kita buy Atau kalau dia berhasil Naik lagi Atas 500 Kita buy-back ya Uptrendnya masih cukup bagus Nah mungkin ada penanyaan Ini resistennya kan Lumayan kuat ya Kalau kita lihat ya Sebelumnya dia gagal Lama Baru saja kembali lagi ya Memang benar ya Tapi kita jangan terlalu Takut resisten ya Jadi di analisa teknikal itu Kita jangan terlalu kaku Oh ini resisten kuat Sebelumnya turun Oh pasti Nanti turun lagi Belum tentu ya Jadi ini jangan terlalu Jurigai Yang penting ya Pasang train stop Atas surplus saja Yang sudah punya ya Yang mau buy Tunggu naik Atas 500 Breakout Percent buy Atau tunggu buy Atau tunggu buy Atau dari 2 pilihan Kalau masih takut ya Pilih saham yang lainnya Lebih baik ya Lebih cukup Berikutnya Bina ya Bina sudah saya bahas kemarin 480 kena ya Nah kemudian koreksi Sebenarnya masih cukup ajar Training stopnya masih Sama ya Pasang aja di 480 Yang belum buy Kalau mau buy high selair Naik kembali ke atasnya Hari ini kan Hanya di 480 Bisa pakai acuan 480 Kalau dia berhasil naik ke atas 480 buy Atau naik ke atas 480 buy ya Kalau dia selama Bertahan Ditutup di atasnya 480 Karena kemungkinan Dia mencapai target Di 5500 dan 6000 Ya seperti itu ya Memang perlu diingatkan Volumenya dia Masih kurang ya Walaupun ini sudah Memulai naik Tapi seringkali dia Volumenya bisa Timbul dan gelam ya Seperti ini Sebelah kiri ini ya Ini volumenya naik tinggi ya Merah ya Tapi kemudian Berikutnya volumenya hilang Walaupun harganya Masih kuat terangkat Ini disuspend ya Jadi kita sih Jangan terlalu takut Tapi jangan terlalu ambisius Beli sebanyak-banyaknya Belinya betapa aja Karena memang Volumenya masih kurang ya Menurut saya ya Seperti itu ya Berikutnya untuk antam Antam akhirnya Pernah saya bahas sebelumnya ya Saya misri-nya kan dia Di sekitar area 2310 Sampai dengan ini ya 2540 Ini karena dia breakdown ya Jadi sekarang kan dia Ijau ya Tapi dia masih di bahagiannya 2250 Garisan saya Jadi untuk buy on time Maksud saya sih Masih belum ya Tunggu aja kalau dia berhasil Naik ke atas 2310 Buy Naik ke atas 2350 Buy Tambah lagi dan seterusnya Jadi ini masih memang Jenderung sideways Jadi jangan terlalu Agresif buy Yang sudah punya Pasang aja Step loss-nya di 2220 Maksimum di 2170 Untuk antam Terus langsung aja Sideways-nya sudah breakdown ya Sudah patah ya Jadi hati-hati Walaupun ini hijau Mulai terlihat kembali ya Tunggu aja Kalau dia naik atas 2310 Jadi yang ikutin saya Dari lama ya Ini dari sudah Sejak awal disini ya 2310 Naik ke atas Tambah dan seterusnya Ini panah-panahnya sudah serada ya Kalau kita ikutin Galihnya ini ya Lumayan profit-nya ya Jadi kita jangan terlalu Agresif ya Ini sebelumnya Sudah saya bahas Ini contoh-contohan saya sebelumnya ya Jadi yang masih ikutin saya Pokoknya dia berhasil Naik lagi Atas 2310 Ubah ya Apalagi kalau naik atas 2410 Boleh tambah lagi Atau average up ya Seperti itu ya Ini akurat kan Ini naik Dia gagal Ini resistennya Kurang lebih 2410 Ini kurang lebih Setelahnya checkpointnya Antara 2310 Sama dengan 2540 Jadi Kalau dia berhasil Naik lagi atas 2410 Jangan ragu-ragu Untuk tambah lagi Atau average up ya Seperti itu ya Ya kemungkinan target berikutnya Di 2540 Paling tidak Kalau gagal ya Di 2470 Ini area yang Tertahan sebelumnya ya Karena dia sudah berhasil Breakout Dia tertahan Dia ribon lagi ya Tapi support ini Atau resistennya ini Menurut saya ini Kurang kuat ya Jadi kalau dia gagal Ya hati-hati aja Pasang training stop ya 2470 Walaupun targetnya Masih memungkinkan Bisa aja ke 2540 atau 2600 Ini kurang lebih cukup Untuk antan Jangan lupa cek Untuk yang bagian pertama Untuk analisa Sama hari ini Tanggal 21 Desember Sampai dengan besok 22 Desember 2021 Jadi waktu saya bahas ini Waktu siang Jam Makan siang Atau break ya 1 lebih 13 Waktu Indonesia Bagian barat Jadi bukan waktu Penutupan saya bikinnya ya Videonya Harganya waktu Sesi 1 Break time ya Waktu Indonesia Bagian barat Dan 11 Lebih 14 Maaf Jam 1 Lebih 14 siang Kurang lebih cukup Sekian Seperti biasanya Saya tidak lupa Saya doakan selalu Semuanya selalu sehat Kemudian damai Dan sejahtera selalu Amin Terima kasih banyak Um